Oke Mbak Reza, kedatangannya di KPW RI bersama Nasem seperti apa? Iya, kedatangan. Saya tidak berpartisip masuk, karena kebenaran saya juga berjalan di sini. Karena turun di atas dalam dasar kalon, dan sementara sudah masuk. Jadi ya, di sini saya ikut berperan aktif saja dalam partai. Oke, Mbak, ini pertama, maksudnya memang pertama kali untuk terjun ke politik kah? Enggak, tidak, tidak. Memang sudah lama? Iya, tidak. Dan untuk nyaleknya sendiri ini baru pertama kali? Enggak, ini yang kedua. Oh, ini yang kedua? 2019 juga pernah? Ada, tapi di partai yang lain. Oh, oke. Nah, kan 2019 gagal nih, Mbak. Untuk 2024, mungkin ada alasannya gitu, Mbak, kenapa akhirnya memutuskan nyalek lagi? Maksudnya, menurut saya, sudah waktunya, maksudnya saya bisa berguna bagi banyak orang, khususnya kaum wanita gitu. Saya rasa, kita wanita kan jauh lebih banyak ya. Nah, saya rasa saya bisa berperan serta, bikin saya bisa bermanfaat. Itu berada di jajaran umpela kepentingan kaum wanita gitu. Oke, itu memang sejak kapan, Mbak? Sudah melihat, maksudnya sudah pengen ke politik gitu? Oh, sebenarnya dari kecil juga saya sudah buka. Ternyata saya baru memutuskan untuk kepentingan kaum wanita itu tahun 2019. Oke. Ternyata pantainya langsung tidak masuk, jadi saya juga mau masuk. Ternyata yang alas kebebas, tidak kesempatan lagi, tidak mudah-mudahan aja. Mbak, ini untuk tahun ini, 2024, di DPR RI kah? Di DAPIL mana, Mbak? Di DAPIL 3, DAPIL 3, DPR RI. Mbak, ini, maksudnya ada ambisius apa gitu untuk ke politik? Sementara kan di musik? Saya tidak ada ambisius pribadi sama sekali. Atasnya semata-mata memang merasa bahwa oke, saya mungkin, saya sudah, bekal saya cukup 20-an tahun malah melintang di isinya musik ya, di isinya musik ya, di dalam tanggung-mikuran, mungkin, mungkin, bekal yang saya sudah kumpulin ini bisa berguna. Bisa berguna untuk menyeluruhkan aktivitas dengan jalan-jalan ini. Dan saya ini respon dari keluarga seperti apa, Mbak? Kayak anak-anak itu. Nah, menerapkan, maksudnya menerapkan imu politik juga, Kak Anak-anak, maksudnya mengganjak juga mereka untuk gabung, Kak? Saya mau beri kebebasan aja, feel free aja, feel free, yang penting mereka tahu. Tapi dengan mereka bersupport aja, saya sudah senang banget, ya. Jadi maksudnya kita, kita kalau melangkah, pulih support dari keluarga itu sangat, sangat berarti, ya. Mbak, tapi sebelumnya waktu pas masih sama mendiang gitu, sempat juga maksudnya diajak juga, maksudnya dikasih pemahaman sama politik? Saya dulu yang mencukup beliau, saya dulu yang mencukup beliau, dulu itu saya ditawarin. Tapi saya belum merasa, kalau saya dulu masih 30 partai lebih. Menurut saya, buat apa, saya masuk satu, kalau lagi no trust di antara para tokoh bangsa, menurut saya. Nah, saat ini sudah jauh lebih ramping jumlah partainya, makanya saya pikir kalau this is the time. Oh. Ya, this is the time to restoration, ya. Tapi mas, selain politik, update kegiatan lagi ngapain sih sekarang? Masih tetap bermusik, kan? Tetap, bermusik, tetap konser-konser, karena nyanyi-nyanyi, kakung-kakung masih tetap, tetap berusaha juga. Ya, swasta juga ada, kita kayak gitu pokoknya, ya pasti musik tetap, saya juga lagi rekaman lagi. Gue udah mulai mau mulaiin karya lagi, mbak. Sempet kagok gak sih, kan udah lama puasa nih, maksudnya puasa untuk mengularkan karya gitu. Ya, tahun lalu kan saya buat single. Oh ya, oke, oke. Single sih, masih jatuh. Tahun lalunya juga ada beberapa, masih ada sejauh terus. Kalau nanti ini saya lagi sama Ahmad Dhani, lagi masuk studio lagi untuk versi orchestranya. Oh, iya, iya. Merekan saya juga berusaha. Oke, mbak. Sudah diterima banyak sama masyarakat setelah kasus yang kemarin untuk bermusik gitu. Kan sempat terjatuh karena sebuah masalah gitu. Terus sekarang diterima banyak masyarakat lagi untuk bermusik lagi. Itu seberapa effortnya lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.